Hai, jumpa lagi di channelnya Donny Finky Kali ini saya Sedang membuat video bagaimana belajar sepeda Nah, ini anak saya yang nomor 3 Sedang belajar sepeda balance Dia baru belajar sepeda balance Kurang lebih Satu minggu Dan Inilah hasilnya setelah satu minggu Sudah bisa Mengarahkan belok Ayo belok, putar Nah, itu kakaknya Ayo, balikin Ayo, Abraham Putar Nah, ayo Buat Teman-teman yang lain Ataupun orang tua yang mau ngajar Saran saya gunakanlah sepeda balance Saya membuat sendiri Sepeda balance ini Modif dari sepeda biasa Saya ganti Setang lurus Saya turunkan joknya sampai ke bawah Saya potong Tiang penyangga Saddle nya itu sampai Sampai Titik paling bawah Terus Tiang arm belakangnya Saya turunkan Sedikit Menggunakan last Daripada harus membeli sepeda balance Dan yang sudah jadi Harganya cukup mahal Dengan modal 150 ribu Sudah bisa membuat sepeda balance sendiri Oke, ayo kak Praktikan gimana caranya Ini Cara belajar sepeda gimana Biar cepat Gimana kakinya naik dulu Waktu Waktu Pernaksa nomor pertama ini juga Menggunakan balance Sekitar satu bulan Ayo Abraham Belajar mundur Belok 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 Sana Sana Kesana Yuk Nah betul Yuk Yang kencang Ayo Cepat Ayo Kencang Ya Lari 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 Ya yang kencang Ayo Kita semangat Ya anak Belajar Ayo yang kencang Terus yang kencang Ayo Ayo Terus Kencang Dorong Dorong Terus Terus Betul Nah usianya Sekitar satu tahun Sepuluh bulan Kakaknya umur lima tahun Coba Belajar Ini nanjak Terus turun Ya Nah Ayo Nah Belok Turun Bisa Nah Itu kan ada tanjakan Nah sekarang turun Belajar turun Belajar ngerem ya Tangan di rem Ayo Tangan di posisi rem Ayo Tangan di posisi rem Oh Gak mau ngerem Udah Rem Ayo Abraham Putar balik Ayo Nah Ayo Pintar Ayo Yang kencang Ayo Ayo Terus Cepat Cepat Ayo Halo Abraham Ayo Sana terus Ayo Kencang Ayo Ayo Menggunakan sepeda balan Tujuannya Biar Abangnya berlatih Keseimbangan Jadi gak Perlu Menggunakan Sepeda roda 4 Karena Lepat tuh Akibatnya Nantinya Tetap akan Belajar lagi Sepeda roda 2 Jadi dari sepeda balan Nantinya akan langsung Belajar ke sepeda Biasa Dengan goes Sepeda balan kan bedanya Dengan sepeda biasa Sepeda balan itu Tanpa goes Tanpa Kayuhnya Jadi langsung Nantinya Terus Sepeda yang ini Nih Gak perlu lagi Ayo Nah Tahan Oke Pintar Tahan Tahan Lurusin Ya Lurusin Wah Udah bisa nahan Pintar Pintar Inilah hasil Latihan 1 minggu Sudah bisa berlatih Keseimbangan Cukup baik Target saya 1 bulan Sudah bisa Sepeda Sudah lancar Menggunakan sepeda balance Dan bertahap Untuk Lanjut ke sepeda Kayuh Atau goes Nah ini kakaknya Yang sedang Pelatih Sepeda Ayo Ayo Alis Itunya tuh Ininya ke depan Nama dia nih Nihnya nih 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 Ini kena kakinya nih Nah Belakangnya nih tuh Jangan main tabrak aja Kena eh Makanya Bapak bilang rem Hah? Bapak bilang rem Aduh li Kenapa tabrak Mampanya dia Kan ada remnya kak Gue aja bacet rem Nah ini Mau merubah Sepeda ini Menjadi sepeda balan dulu Dengan Lepas Pedalnya aja Kamin Kain Kain Terima kasih.